Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang saya hormati Romo Sakyat, yang saya hormati keluarga Ibu Almahumah, Ibu Damiko. Hari ini kita bersama-sama memperingati 8 tahun. Kalau tidak salah pas 7 tahun kemarin juga ada ya? Ada ya. Jadi saya baru pertama ini memperingati satu windu, satu windu meninggalnya Ibu Damiko. Memang banyak peringatan-peringatan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan, namun jarang boleh katakan ini pertama kali satu windu. Memang setiap tahun ada peringatan, tapi tidak pernah disebutkan berapa tahun-berapa tahun. Seperti di Ulambana dan Semping itu kan jarang disebutkan tahunnya. Inti dari pelaksanaan atau pembawaan doa adalah berjaga-jaga atau antisipasi. Seandainya arwah Ibu Damiko saat ini belum menikmati alam surga bahagia. Pembawaan doa atau pelimpan jasa di kalangan umat Buddha dan juga mungkin di kalangan agama-agama yang lain pun ya, itu juga ada juga dilakukan. Jadi seseorang yang meninggal tidak langsung otomatis bisa terlahir di alam bahagia, alam surga. Di dalam agama Buddha, tumimba lahir ke surga. Kalau di tempat lain masuk surga, masuk neraka. Ya sebetulnya sama saja, cuma istilah kita itu tumimba lahir, kalau tempat lain itu masuk. Seseorang akan memasuki alam surga atau alam penderitaan. Di alam penderitaan bukanlah semata-mata hukuman. Di alam surga bukanlah semata-mata hadiah secara cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan, namun sebuah konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Tadi banyak sekali Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal, dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kadang-kadang kita bangga apa saja yang kita miliki, jabatan apa yang sedang kita pegang. Ya bangga sekali. Padahal sesuatu kebanggaan itu adalah akan kita tinggalkan semua. Tetapi kira-kira kita kurang berpikir atau kita tidak sebanding pikiran kita untuk mempersiapkan apa yang sekiranya perlu kita bawa sebagai bekal kehidupan nanti di alam-alam berikutnya. Sebagai seorang anak yang berbakti, kita tentunya selalu berpikir untuk keadaan untuk nasib kita, orang tua kita di alam-alam yang lain. Di dalam tradisi Tiongkok atau Tiongwa, sering kita lihat kalau orang meninggal ada yang dikirimi rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir orang tua di sana jangan sampai keleleran, jangan sampai tidak mempunyai tempat tinggal. Pikiran seperti itu diwujudkan dengan mengirim rumah-rumahan dengan cara dibakar. Karena kita masih berpikir tentang nasib orang tua kita di alam sana. Agar di alam sana orang tua kita jika berpergian, tidak kesulitan transportasi, dikirimi pesawat, dikirimi mobil-mobilan, dikirimi becak dan sarana-sarana transportasi yang lainnya. Karena kita masih berpikir untuk nasib orang tua kita di sana. Agar di sana di saat belanja, tidak kekurangan uang dikirimi uang-uangan, dibakari uang-uangan. Agar di sana di rumah tidak kepayahan, tidak tercapaian, dikirimi pembantu. Pikiran untuk selalu memperhatikan keadaan orang tua itulah perlu dirawat dan dipelihara sampai kapanpun. Kita bisa berpikir bahwa ketika orang tua kita masih hidup, apapun yang kita minta akan kita berikan. Ada ungkapan bahwa rumah mama juga rumah kita, namun belum tentu rumah anak juga rumah orang tuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita bahkan kita pun belum minta. Orang tua sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Jangan sampai keturunanku hidupnya sengsara hidup menderita. Masih berpikir untuk anak-anaknya, demikian pula hendaknya kita sebagai anak pun. Ketika orang tua kita masih hidup, jangan pernah berhenti untuk berpikir tentang nasib dan keadaan orang tua kita di alam sana. Apapun yang kita berikan dari sini, tetap berguna dan tetap bermanfaat bagi lelukur kita yang telah tiada. Di saat kita mau berpuja bakti, tadi Sang Buddha mengatakan, di dalam halaman yang ke-18 tadi, Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang belimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Di kalangan masyarakat tertentu, bahkan saya ketika di desa, pas hari raya-hari raya, itu orang tua tidak lupa membuat sajen, sajian. Bisa pas hari raya-hari raya, terus di tempat tidurnya, atau di tempat khusus di meja, itu ada sajen makan-makanan. Untuk siapa? Dipersembahkan, diberikan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dibacakan doa, diujubkan untuk mengundang leluhur-leluhur untuk menikmati makanan itu. Sekalipun memakai kata menikmati, ternyata barang atau makanan yang dipersembahkan tidak pernah berkurang sedikitpun. Dari awal pertengahan hingga akhir juga tidak berkurang. Hari ini juga demikian makanan yang dipersembahkan, disajikan di meja ini, sekalipun kita persembahkan juga tidak pernah berkurang. Berarti tidak berguna, tidak ada gunanya, tetap ada nilai kegunaannya. Leluhur kita yang telah meninggal tahu bahwa saya selalu disimpatiki dengan diberikan saji-sajian dan juga dipasangi foto seolah-olah mama yang dipersembahkan makanan-makanan ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah itulah yang dibutuhkan untuk telahirnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya, kalau si anak-anak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, itu pun juga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita. Kondisi menderita itu adalah kondisi neraka. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu sebenarnya gampang. Ketika kita berkumpul dengan orang tua kita yang masih hidup, anak-anak dokura ngajar kepada orang tuanya atau kepada lingkungannya, itu sudah membuat neraka bagi orang tua kita sendiri. Tapi sebaliknya, kalau anak itu berbakti baik kepada siapapun, sudah membuat surga bagi orang tua kita sendiri. Semoga dengan peringatan delapan tahun wafatnya ini, putera-putrinya yang ditinggalkan merasa lega dan puas. Karena masih mempunyai kesempatan, mempunyai waktu untuk meluangkan waktu di sini untuk membawakan doa-doa. Apabila arwah dari Ibu Damiko belum terakhir di alam bahagia, yakinlah apa yang kita lakukan pada kesempatan ini berguna dan bermanfaat bagi arwah peliung. Dan semoga setelah telah di alam bahagia, alam surga, selalu memberikan doa setunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun keberhasilan, kuliah maupun setudi putra-putri dan cucu-cucunya. Sadu, sadu, sadu. Selamat menikmati.